Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini merilis kasus peredaran narkotika jenis sabu yang masuk ke kota Tarakan dengan total sabu 300 gram lebih. Dengan adanya kasus ini, satu orang masih dalam pengembangan dan dilakukan pengejaran oleh tim BNNP. Kepala BNNP Kalimantan Utara Berjenpol Samudi menegaskan, pihaknya sangat menyesalkan mudahnya narkotika jenis sabu lolos dari Malaysia ke Indonesia. Samudi menjelaskan jika pemerintah Malaysia seperti acuh-ta'acuh untuk melakukan pengungkapan dan penggagalan peredaran narkotika, sehingga ia menilai barang tersebut dengan mudahnya masuk ke kota Tarakan atau di Kalimantan Utara. Kita sangat menyayangkan sekarang kenapa pemerintah Malaysia ini sepertinya acuh sekali, cuek sekali, kalau narkotika itu mau masuk ke Indonesia khususnya di pintu Kaltara. Padahal perjanjian sudah ada, kerjasama sudah ada untuk sama-sama memberabas narkotika. Tapi ternyataannya narkotika yang masuk dari Tawang, Malaysia ini seperti air yang sudah tidak terjadi. Tui Muhammad melaporkan.